Pemirsa krisis air bersih terus meluas di Kabupaten Buarajambe. Untuk mendapatkan air, warga terpaksa membeli air seharga Rp5.000 per galop. Bencana kekeringan di Kecamatan Mestong, Kabupaten Buarajambe terus meluas. Krisis air bersih diantaranya dialami warga di desa Sobapo yang telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Sumur yang selama ini menjadi sumur air bagi warga telah mengering. Untuk mendapatkan air, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 per galon. Salah seorang warga, Sunny, mengatakan, untuk satu hari, keluarganya membutuhkan 4 galon air yang berukuran 19 liter. Di tengah bencana kekeringan, warga berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah bahupun instansi lainnya. Saya mau ke tanggung, untuk masak, minum. Untuk hari ini ada airnya? Insya Allah, kalau hujan turun yang malam kan. Tapi masih keruh ya? Masih lumayan keruh. Pak, dengan dampak kekeringan ini bagaimana Pak? Susahan lah, minum air. Kalau untuk air minum, beli kita ya Pak? Air minum, beli ya Pak. Berapa satu jalan, Pak? Rp5.000. Kalau kebutuhan kita sehari berapa galon, Pak? Jalan 4 jalanan. 4 jalanan, Pak. Jalan 4 jalanan, Pak. Jalan 4 jalanan, Pak. Untuk masak, minum. Masak, masak. Masak dan minum berarti ya Pak. Jalan 5 jalanan. Berarti sudah tiga bulan ini keringan, Pak ya? Tiga bulan, Pak. Apa yang menjadi harapan kita, Pak? Tidak bisa dibatikan semur, kan? Tidak. Tidak, Pak. Terpantau di lokasi, sebagian semur warga di desa Supapau telah terisi air. Karena dua hari belakangan ini, wilayah setempat telah dikuir hujan. Meski telah terisi air, namun air tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih keruh. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV Melaporkan.